Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi Nah pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan Yaitu ini satu tronton kayu Nagasari Yang akan menjadi koleksi buffer stop daripada Barifat Bistis Satu tronton kayu Nagasari Yang diambil dari Wereng Gunung Selamat Tepatnya di Matam Tua Maya Padah Desa Maya Padah Kayu Nagasari sudah tidak asing lagi bagi kalangan mistis Ya bagi kalangan Jawa kuno Bagi kalangan kerajaan-kerajaan Mulai zaman Hindu, Buddha Sampai bahkan Bahkan sampai kerajaan Islam ya Sampai kerajaan Islam Cilbon Kayu Nagasari ini Ditanam di Makam-makam Tua Di depan istana dan seterusnya Bahkan di Sumeneb itu kerajaan juga ada Kayu Nagasari Dan di Bambu Jogja Mampir semua kerajaan Jawa Kayu Nagasari sudah identik mistiknya Dan tingkat gaibnya yang dipercaya itu sangat luar biasa Sehingga tidak heran kalau ada mitos-mitos Kayu Nagasari yang sangat ampuh ini Secara mistis dan banyak memang diakui kelebihan-kelebihan Kayu ini begitu ya Jadi memang tidak heran dari kelebihan-kelebihan Yang dipercaya secara mistis tadi itu Jika itu benar Tapi kenyataannya sudah berabad-abad Beratus-ratus tahun ya Ya beribu-ibu tahun Beratus tahun ya bukan beribu tahun Beratus-ratus tahun berabad-abad Ini dipercaya sudah dijalankan oleh leluhur kita Tetapi orang modern kita ternyata banyak Nah ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa Tentang gaib dan mistiknya Kayu Nagasari Sebenarnya banyak sekali ya Banyak sekali mistis-mistis daripada Kayu Nagasari Yang lain itu hampir bisa mempengaruhi Nah jadi sebenarnya Kayu Nagasari ini Termasuk kohon yang memiliki nama ilmiah itu Apa ya Palakium, Palakium Rostrastum gitu loh Jadi sering disebut itu sebagai Kayu Nyatoh Jadi kalau namanya itu banyak Nyatoh Itu seperti di Filipina Itu disebut Kayu Nato Di Belanda disebut itu Kayu Balam Balam Tirung Balam Tirung Di Inggris, di Amerika sama ya Itu Balam Tirung ya Sebutan masih sebenarnya banyak sekali lah Tentang Kayu-kayu ini gitu Jadi populasinya sebenarnya banyak ditemukan Itu ya di Jawa Dijawab khususnya banyak di Sumatera Tapi di Sulawesi ada juga kayaknya di Kalimantan Dan di Sunda Kecil itu juga ada begitu Jadi kayu ini memang Karakternya memang disebut Kayu Nagasari Yang disebut tadi kalau di Apa itu di Filipina disebut Nato tadi Sebenarnya morfologinya itu Kalau bicara morfologinya Kayu ini Kayu Nagasari ini Induknya Kalau saya katakan sebenarnya Kayu Nagasari ini Induk daripada kayu Turunan-turunan di bawahnya Jadi Kayu Nagasari ini Melahirkan formologinya itu banyak Kayu Nyatoh itu sebenarnya Menurut saya itu bukan Bukan daripada Kayu Nagasari Tapi bagian daripada keluarga Kayu Nyatoh itu Kayu Nyatoh itu Sebutan untuk kayu berhasil dari Pohon Nagasari itu Kayu Nyatoh Tapi memang ada yang mengatakan sama Tapi ada perbedaan sedikit Sebenarnya Tapi berbeda Tapi kenapa Kayu yang dari Jawa Sama di luar Jawa itu Walaupun cirinya hampir sama Itu berbeda Secara karakternya Mungkin faktor alam ya Pohon ini merupakan jenis flora resmi Dari banyak dikatakan itu Banyak provinsi dari Bangka Pelitung Tapi sebenarnya dari Jawa Sesuai surat Sesuai dengan Cerita-cerita yang sudah berkembang Nah Di era modern seperti ini Kalau ditanya Kayu Murun itu percaya mana Kalau saya sebagai muslim Memang Sesuatu yang diberikan Oleh Allah itu Bisa terjadi Allah bisa mengasih kelebihan Itu pada manusia juga Dikasih kelebihan Kepada alam Kepada batu Kepada burung Kepada semua makhluk itu Memiliki kelebihan-kelebihan Tertentu Begitu Semua makhluk Allah itu Dikasih kelebihan Makhluk Allah itu kan Ada tiga Yang secara umum Manusia Jin Dan Setan Begitu Tapi menurut saya ada dua lagi Yaitu Apa Yang itu Ikan Hewan Dan tubuh-tubuhan Itu makhluk Allah Tentu dikasih kelebihan-kelebihan Contoh Hewan dengan karakternya juga Memiliki kelebihan-kelebihan Yang sangat luar biasa Istingnya berbeda Bahkan Nabi Sulaman juga Bicara dengan hewan Bahkan para wali juga Berbicara dengan tubuh-tubuhan Dengan daun-daunan Kalau kita melihat Sejarah Ceritanya Sunan Giri Bagaimana Sunan Giri itu Dengan rumput itu sayang Dan sepertinya bisa bicara juga Dan seterusnya Saya yakin semua makhluk Allah itu Memiliki kelebihan-kelebihan Tergantung Kita mempercayanya dari mana Tapi Saran saya Tetap itu adalah wasilah Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi Bada kayu Nago Sari Nah Marifat Bisnis memiliki Koleksi kayu Nago Sari Ini satu terhonton Ini digirim satu terhonton Yang ketiga kalinya Sejak 10 tahun terakhir Memang Susah didapatkan Yang pertama dulu Dari makam Panjalu Itu dua terhonton Dan ini Di 2000-an itu Tahun 2020 Akhir 2021 Itu digirim satu terhonton lagi Sehingga kita Karena setelah pertama Hampir habis Ini untuk apa Untuk produksi gelang Tasbih Dan berbagai macam Tapi sebagian dibeli orang Yang panjang Satu meter Sampai dua meter Itu ada Dibeli Ini kan besar-besar Dan lok-loknya Dari video ini Sangat besar Sangat panjang Nah Sehingga Banyak dibeli orang Dalam Orang Bali Banyak juga sih Orang Bali Jakarta Orang Bandung Orang Cirebon Nah Kayu ini Saya ambil dari Makam Lering Gunung Selamet Di daerah Purwokerto Sana Perbatasan Jawa Barat Itu ada makam Makam Maya Pada Saya yang beli disana Itu kenalnya Di internet juga Ditawarin dari Lelang Sehingga Kena Kena saya Dan Kemudian Juga dibantu Oleh teman-teman komunitas Untuk mengambil Kayu ini Kayu ini Bisa dibesan Di Maribat Bisnis Itu juga bisa pesan Karena ini Maribat Bisnis kan jualan juga Jualan kayu ini Dikolah menjadi Berbagai souvenir Ada keris Ada tombak Ada gelang Ada Gelang Ada tasbih Talung Liuntin Dan berbagai macam Pipa rokok Dan lain-lain Jadi Memang Karakter ini Kayu ini Yang Yang memiliki Trah itu Tinggi perwira Tapi Berbeda dengan Karakternya Setigi Kalau Nogosari itu Yang tenggelam itu Adalah Galihnya saja Rantingnya itu Tidak tenggelam Atau putihnya itu Tidak tenggelam Dan putihnya itu Bisa lapuk Dimakan rayap Tapi galihnya tidak Beda dengan Setigi Setigi semuanya Rayap itu Tidak mau Nonor apa ya Rayap atau Cerangga itu Tidak mau Tapi Nogosari Banyak galihnya saja Tapi secara Tekstur Nogosari ini Kualitasnya Bagus Lebih sempurna Daripada Setigi Kalau setigi Biasa Kalau kecuali Setigi Barat Nogosari ini Juga ada yang Karakternya Lorek Karakternya Lorek Juga ada Jadi memang Nogosari ini Adalah Kayu yang Kayu pilihan Kayu pilihan Sejak turun Tengurun Pertaya Atau mitos Atau tidak Tergantung Diri kita Tapi yang jelas Semua adalah Kita syukurin Sebagai Ciptaan Allah Sebagai Sesuatu yang Diberikan oleh Allah Sebagai sarana Sebagai wasilah Tapi yakin Sesuatu Kalau Bismillah Nama-lama Lupi Niatnya kita Karena Allah Kita tidak sirik Kita tidak Menyukupkan Tuhan Menlebih Tapi tidak Kayu ini memang Sening Menurut saya itu Sebagai penggemar Kayu antik Itu adalah Sening Sesuatu yang Diberikan Allah Bagaimana kita Mempelajari seni itu Jadi tergantung Sedari mana Sudut pemandangnya Nah Kayu ini Jarang didapat Kalau satu Teronton itu Jarang didapat ya Mencari lagi Susah Begitu Oke Yang berminat Silahkan Like Dan share Video ini Bisa main-main Di Jember Melihat koleksinya Tapi sudah Berkurang banyak sih Tapi bisa Ini adanya Untuk kenangan Video ini Untuk kenangan Tapi di rumah Masih banyak Koleksi-koleksi Dari kayu Nagasari Bisa kayunya Bisa rantingnya Atau bisa Batangnya Dan atau bisa Yang sudah Jadi Demikian Vlog Mari buat bisnis Ini Apa itu Vlognya ini Menggunakan Video Slide show Video slide show Dan nanti Ikuti terus Pembicara-pembicaraan saya Tentang Kayu Nagasari Terima kasih Ingat Indiegraf Ingat Marifat Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax